Pemirsa Pemuda Pancasila Provinsi Aceh menggelar perayaan Maulit Rasul yang diikuti puluhan anggota organisasi kepemudaan tersebut. Acara juga diisi dengan ceramah yang disampaikan oleh Profesor Syamsul Rijal. Kehadiran anggota Pemuda Pancasila diharapkan selalu membawa manfaat kepada orang sekitar dengan memberikan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan dan balasan. Demikian di antara lain pesan Guru Besar Win Araniri Profesor Syamsul Rizal saat memberikan tausiyah perayaan Maulit Rasul yang dilaksanakan pengurus Pemuda Pancasila wilayah Provinsi Aceh. Sam Surizal yang pernah aktif sebagai pengurus Pemuda Pancasila tahun 90-an juga berpesan agar anggota Pemuda Pancasila hadir dalam meng-transfer nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi pemuda Pancasila itu harus hadir dalam berbagai lini kehidupan bermasyarakat memberikan faedah kepada orang lain. Apalagi kalau seorang generasi pemuda Pancasila mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam berkidupan, dalam bersosialita, semuanya lah. Karena ini yang paling organ. Dari hubungan dengan Maulit sebenarnya kita meng-update kembali pikiran, wawasan, dan daya terawang kita bagaimana sebenarnya nilai-nilai keselaman itu yang membangun nilai-nilai kemanusiaan. Dengan Islam yang kita anun, dengan Islam yang kita pahami, dengan prinsip-prinsip Islam yang kita miliki ini, harus kita kembangkan bahwa kita adalah sosok personalitas yang membawa faedah atau permanfaat bagi banyak orang. Perayaan Maulit Rasul ini merupakan kegiatan rutin tahunan Pemuda Pancasila Aceh yang turut dihadiri oleh pengurus MPC dari beberapa kopaten kota di Aceh. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila, T. Juliansah Darwin mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum selaturahmi dan mempererat persatuan antara anggota Pemuda Pancasila di seluruh Aceh dan lintas organisasi. Ini juga menjadi ajang mempersatukan rekan-rekan kader lain dari seluruh Aceh, walaupun hanya 3, 4 atau 5 orang yang diundang, tapi inilah tempat kita berkumpul berselaturahmi agar tidak ada satu pun yang kira-kira tidak terkoordinasikan. Dalam rangkaian peringatan Maulit ini, Pemuda Pancasila juga memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan kenduri bersama dengan masakan kuah pelangong. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.